bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali bareng saya pemirsa di channel kita yang tercinta ini dan saya andy susu lebih bawah akan membawakan sebuah cerita pemirsa ini ada speaker aktif merek simbada yang kalau misalnya dinyalain ada suara berdengung gitu pemirsa dia volumenya dihidupkan atau tidak bahkan masih tetap bunyi berdengung dan kalau misalnya kita colokin musik jacknya kita colokin dan kita nyetel musik itu tidak kedengeran sama sekali baik selamat menyimak video ini pemirsa ceritanya nih pemirsa kemarin waktu ada banyak petir ternyata speaker aktif ini meskipun sudah dimatikan dan dalam keadaan kabel stiker yang tidak dicambut ternyata masih tersambar petir juga dan setelah itu setelah hujan reda dinyalakan speakernya ternyata ada suara berdengung suaranya kenceng banget berdengungnya dan kalau kita lagi nyetel musik suaranya nggak kedengeran sama sekali hanya suara berdengung aja yang keluar menurut pemirsa apa ini yang rusak buat pemirsa yang udah pernah memperbaiki speaker yang kerusakannya seperti ini pasti pemirsa udah tahu buat yang belum tahu ini kerusakannya bisa jadi adalah powernya pemirsa atau ada komponen-komponen lain yang rusak dulu begitu sudah kena petir dapat beberapa hari langsung saya perbaiki saya buka ternyata ada elko yang meledak elko nya saya ganti kemudian saya coba ternyata masih berdengung lalu saya biarkan dan saya tunggu beberapa bulan ke depan hingga saat ini pemirsa menonton video ini langsung saya kerjakan speaker aktif ini kemudian saya melihat permasalahan selain berdengung sebelum suara berdengung ini keluar potensi volume ini pemirsa ini kalau digerakkan bunyi grog 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 gitu terlihat bahwasanya dia mengalami permasalahan yaitu kotor jadi harus kita bersihkan dengan cairan pemirsi kita semprot seperti yang pemirsa lihat tadi kemudian kita putar-putar kita perhatikan potensio volume dan triple dan bass nya kita semprot juga pemirsa kita putar-putar potensionya sampai dia lancar semoga semoga permasalahan semoga persoalan bisa sembuh dengan cara hanya seperti ini kita tidak langsung menuju ke IC power karena bisa jadi IC power nya memang masih dalam keadaan bagus dalam keadaan baik buat pemirsa yang baru aja nonton baru aja gabung di channel ini pemirsa bisa nekan tombol subscribe tombol like dan like jempol keatas ya pemirsa ya dan komentar di akhir video dan kemudian kalau misalnya pemirsa itu suka sama video ini pemirsa bisa membagikan video ini kepada orang-orang yang pemirsa kira menyukai video ini pemirsa atau yang tidak suka pun gak apa-apa pemirsa bagikan ke mereka barangkali di rumah mereka ada speaker aktif yang mereknya hampir sama dengan merek speaker aktif yang sedang saya perbaiki ini yaitu Simbada dan kalau mungkin rusak juga nah cara memperbaikinya kurang lebih seperti apa yang sedang saya usahakan sekarang ini pemirsa atau pemirsa bisa buka service sendiri dengan cara menonton video saya gitu step by step cara memperbaiki speaker kan lumayan pemirsa bisa berdaulat ekonomi jadi gak perlu kerja sama orang lain pemirsa bisa buka toko kapanpun dan tutup toko kapanpun dan selalu bersyukur karena kalau misalnya kita bersyukur nimat kita akan ditambah oleh Allah SWT pemirsa 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 jangan bosen ya kalau misalnya muter-muter potensio ini karena memang harus sabar kita gak akan bisa melihat kotoran yang ada di dalam potensio pemirsa karena karena posisinya memang di dalam dan gak mungkin kelihatan kalau misalnya gak kita bongkar potensio nya tapi apabila kita bongkar terus kita bersihkan dengan lap atau atau alat pembersih yang lain itu memang bukan peruntukannya jadi untuk memperbaiki potensio selain mengganti potensio dengan yang baru pemirsa bisa membeli cairan pembersih komponen elektronik dan pemirsa bisa langsung menyemprotkannya saja ke potensio pemirsa di potensio itu kan ada lubangnya tuh entah di bawah entah di samping nah pemirsa sodokin deh tuh sedotannya ke lubangnya terus pemirsa semprot dikit aja jangan usah banyak-banyak setelah kira-kira lancar baru kita sambil mikirin kira-kira apa penyebab kerusakan seperti ini pemirsa ada suara berdengung suara berdengung itu biasanya kalau misalnya kita lagi mau nyetel musik terus jack audio in itu kita pegang pakai jari speaker itu pasti akan berdengung pemirsa hmm itu dikarenakan ada arus DC yang naik dan masuk ke speaker nah kalau misalnya lama-kelamaan kita melakukan hal itu speaker bisa dipastikan akan jebol atau rusak atau putus spool speaker nya dan akhirnya pemirsa bakal beli speaker baru atau memperbaiki speaker nya tapi dalam kasus speaker yang ini tidak seperti itu pemirsa jack nya kita tidak pegang pun dia tetap bunyi berdengung seperti ada arus DC yang masuk ke speaker langsung untuk mengetahui untuk mengetahui nya kita harus mengecek komponen komponen satu persatu dengan cara kita membuka seluruh bagian speaker nya pemirsa yang kira-kira penting kira-kira yang pentingnya dimana di dalam speaker ini di belakang itu ada banyak ada banyak baut dan itu kita buka aja kemudian kita bisa melihat rangkaian PCB nya kita bisa melihat mesinnya pemirsa nah yang sedang pemirsa lihat ini ini adalah kaki-kaki potensio yang kira-kira solderannya kurang baik atau sudah mulai rusak karena termakan umur ini sudah berumur sekitar berapa tahun ya lebih dari 5 tahun pemirsa orang ini saya masih sekitar semester 3 sekitar semester 3 iya deh sekitar semester 3 terus beli speaker ini buat dikosan gitu biar gak suntuk sambil ngerjain tugas-tugas kuliah eh gak taunya setelah saya bereksperimen menggunakan software yang software software audio editing yang keren banget dari internet ternyata CPU nya komputer dan speaker aktifnya gak kuat pemirsa terus ada bunyi krak-krak gitu dari itulah muncul kerusakan-kerusakan selanjutnya kerusakannya yang paling gampang bisa dilihat dari tombol dari potensio volume yang kalau misal digerakkan itu bunyi suara-grok suara grok-grok-grok kemudian belum berapa lama ini kesambar petir wah makin parah penyakitnya pemirsa nah begitu kita selesai menyolder potensio yang kira-kira solderannya itu udah agak rusak sekarang kita balik posisi speaker aktif speaker aktif seperti ini agar kita bisa mudah untuk membuka skrup-skrup yang menutupi cover dari mesin speaker aktif ini pemirsa kelihatan kelihatan kalau speaker aktif buatan pabrik itu memang bagus pemirsa dari seluruh tampilannya ataupun solderannya itu bagus detilnya itu bagus bisa dibedakan antara homemade dengan pabrikan tapi pabrikan nggak selalu harus menang loh ya kadang-kadang homemade juga lebih bagus daripada pabrikan nah begitu kita tarik disinilah letak mesinnya pemirsa disini adalah berkumpulnya tempat berkumpulnya otak-otaknya tempat berkumpulnya otak dari speaker aktif ini disini ada isi power yang terdiri dari TDA 2030 gitu nomor seri IC powernya adalah TDA 2030 ada tiga buah kemudian ada trafo inti besi yang nggak gede-gede amat ini mungkin sekitar 2 ampere nih kayaknya pemirsa karena disini nggak tertulis berapa ampere nya atau mungkin saya nggak memperhatikan ya tapi itu nggak penting pemirsa yang penting adalah kita memperbaiki suara berdengung tadi dari mana asalnya tuh yang saya tunjuk itu yang warna hitam yang nempel di pendingin itu adalah IC power yang terdiri dari tiga buah TDA 2030 yang bisa kita beli di toko-toko elektronik karena di toko ikan nggak ada dijual pemirsa kita amati dulu pemirsa ya komponen-komponen lain itu ada yang rusak atau tidak kita kita biasanya langsung atau saya biasanya langsung melihat elko yang kayak tong berdiri ini pemirsa biasanya dia ada yang hamil hamil-hamil 3 bulan atau 5 bulan gitu agak meledak dia itu sudah bisa dipastikan bahwasanya elko nya adalah rusak kalau elko rusak dia tidak bisa menyimpan arus listrik DC yang akhirnya arus listrik itu tidak bisa terdistribusi dengan baik kepada terdistribusi baik ke seluruh komponen-komponen setelahnya jadi kita harus pastikan dulu seluruh elko dalam keadaan baik ternyata setelah dicek sepertinya saya mendapati seluruh elko masih dalam keadaan baik kecuali satu elko yang berukuran 2,2 mikro 50 volt yang di bagian nah yang disini nih pemirsa disini nih nanti dia saya tunjukin ada elko yang berukuran 2,2 mikro 50 volt dan itu memang kembung dia meletus jebrut pemirsa dan itu harus diganti pertama saya menggantinya dengan elko yang berukuran 4,7 mikro 50 volt ternyata juga masih belum sembuh akhirnya saya belikan elko yang berukuran 2,2 mikro farad 50 volt ternyata juga masih belum sembuh pemirsa nah apa yang saya lakukan sekarang ini pemirsa yang saya lakukan tadi adalah yang saya lakukan tadi adalah melepas atau menukar kabel kabel menukar kabel apa tadi ya pemirsa bisa mereview ulang videonya deh dari awal atau dari beberapa menit yang lalu deh daripada saya muter-muter ya kita melakukan pengecekan komponen kemudian kita pasang lagi pemirsa sepertinya tidak ada yang rusak jadi kita pasang lagi kita pasang soket potensio nya kemudian langsung kita nyalain masih berdengung atau tidak sepertinya sih masih berdengung karena memang tidak ada yang kita perbaiki tadi tapi manalah tahu waktu dibuka ternyata dia sembuh kadang-kadang seperti itu pemirsa kadang-kadang memperbaiki hal-hal yang teknik itu tidak harus dengan teknik dan tidak selalu harus teknik baiklah ternyata suaranya juga masih berdengung pemirsa saya takut kalau lama-lama di dupin subwoofer nya ini bisa jadi jebol repot dong mending langsung saya matiin kemudian kita siap untuk mengerjakan sesuatu yang lain untuk memperbaiki speaker ini yang penting pemirsa waktu melihat video ini pemirsa tahu dan kita harus familiar dengan seluruh anatomi-anatomi dari speaker aktif atau dari hal-hal yang sedang kita perbaiki yang sedang kita service pemirsa supaya pemirsa juga mempunyai pemahaman yang lebih mengenai barang-barang yang sedang diservis lalu apa yang sedang saya lakukan saat ini pemirsa saat ini saya sedang menyolder bagian kaki-kaki IC power TDA2030 yang ada tiga buah yang dipergunakan untuk menguatkan suara di dalam speaker ini pemirsa kenapa saya solder karena untuk mencabut IC ini kadang-kadang kita nggak bisa langsung kita tempelin solder terus kita sedot timahnya dengan atraktor atau penyedot timah karena biasanya solder dari pabrik itu tipis jadi waktu langsung kita tempelin solder waktu terus terus kita sedot dia nggak mau ikut timahnya jadi kita harus mengakalinya dengan cara menambahkan timah ke kaki-kaki komponen yang ingin kita lepas solderannya itu pemirsa IC power itu rentan rusak jika terkena panas pemirsa maka dari itu diberikan pendingin ruka aluminium yang berwarna apa nih? silver ini pemirsa nah solder itu juga berpotensi dapat merusak IC power jadi untuk memperbaiki IC power pemirsa harus setidak-tidaknya memiliki mata solder yang bagus dan panas solder yang relatif normal gitu solder yang masih bagus lah pokoknya dengan mata solder yang bagus dan dengan teknik menyolder yang baik supaya pekerjaannya pemirsa itu menjadi cepat dan panas dari solder tidak bisa tidak merusak IC gitu sebelum mengganti IC power pemirsa pastilah banyak percobaan-percobaan yang harus dilakukan karena kita tidak bisa dong langsung memberikan justifikasi bahwa oh ini IC power yang rusak nih jangan gitu pemirsa kita harus menerapkan praduga tak bersalah wah gitu kalau di dunia hukum kayak gitu pemirsa ini saya tutup lagi kenapa saya nggak jadi nyabut IC powernya pemirsa saya hanya menukar kabelnya aja bukan menukar kabel menyolder ulang re-soldering re-soldering dari kaki-kaki IC itu pemirsa mana tahu dia agak-agak lost contact kan kalau di soldering kadang-kadang sembuh jadi kan kita bisa ngirit duit pemirsa IC power ini satu buah itu kalau di daerah saya di Tanjung Pinang sini sekitar 10 ribuan pemirsa kalau di tempat pemirsa mungkin bisa jadi lebih murah atau bisa lebih mahal kalau di Papua sana ternyata setelah saya coba pemirsa setelah disolder kemudian dicoba lagi ternyata dia juga masih berdengu lalu 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 saya buka lagi pemirsa kemudian langsung aja saya lepas solderannya saya sedot menggunakan atraktor dengan sabar dengan perlahan dengan hati-hati juga kemudian saya lepas kakinya saya akan melakukan pengukuran ke kaki-kaki IC ini pemirsa IC ini 3 buah bernomor seri TDA 2030 jadi apabila ada kerusakan pada salah satu IC kita dapat membandingkannya dengan IC yang lain pemirsa tapi perbandingan IC ini jika kita melakukan pengukuran yang menggunakan avometer atau multitester itu juga sulit untuk kita betul-betul bisa memastikan bahwasannya IC itu rusak atau masih dalam keadaan baik karena kita membandingkannya dengan IC yang lama kecuali kalau kita membeli IC langsung kita membeli IC baru TDA 2030 satu buah kemudian kita melakukan pengukuran ciri-cirinya seperti apa IC yang baru itu kemudian ciri-ciri IC yang lama kita bandingkan dengan IC yang baru kalau misalnya ada perbedaan yang signifikan berarti bisa dipastikan bahwasannya IC lama itu memang rusak 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 dan rusak dan harus diganti pemirsa saya akui pemirsa speaker aktif merek ini itu memang bagus suaranya keren tapi menurut saya masih kalah dengan speaker aktif yang merek sebelah pemirsa karena saya sudah membandingkan sendiri tapi gak apa-apa karena kualitas atau baik buruknya suara itu relatif tergantung kita yang dengerin kalau misalnya cuma main kenceng-kencengan aja sih gak perlu bagus-bagus pemirsa kita kan kadang-kadang juga pengen ngedengerin suara itu yang orang lain gak perlu mendengar apa yang sedang kita dengar atau suaranya gak perlu bising gak perlu berisik tapi dalam volume yang kecil itu sudah mampu mengeluarkan suara yang betul-betul berkualitas yang betul-betul baik itulah yang sebetulnya kita cari atau yang saya cari selama ini pemirsa dan speaker aktif ini memang saya akui jempol dia mempunyai bass atau treble yang bagus dengan hanya memiliki tiga tombol tiga tombol bukan tiga tombol tiga pengaturan satu pengaturan treble satu pengaturan bass dan volume cuma tiga biji aja pemirsa nah pemirsa setelah saya buka IC nya saya lepas kemudian saya mengambil alfometer dengan skala x1 ohm ya kemudian saya bandingkan seperti ini pemirsa kaki IC ini ada sekitar berapa ya bentar 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 kaki IC ini ada lima buah eh iya ada lima buah pemirsa kakinya kita bisa membandingkannya dengan cara mengukurnya dari ujung ke ujung misalnya kita ambil satu pangkal pangkalnya mana yang paling ujung sebelah kiri yang sebelah kiri kita kasih pro positif kemudian pro negatif kita tempelin ke kaki nomor dua tiga empat lima sambil kita lihat perbedaannya kaki nomor satu dengan kaki nomor dua itu nyambung atau tidak kaki nomor satu dengan kaki yang lainnya itu nyambung atau tidak seperti itu pemirsa dengan mengamati ciri-ciri IC dengan seksama maka kita bisa membandingkannya dengan IC-IC yang lain kemudian kita amati IC yang kedua apakah pemirsa sudah mengetahui ciri-cirinya secara detail saya memang tidak menerangkan pemirsa saya anggap pemirsa sudah paham sudah bisa sudah bisa menangkap informasi yang saya sampaikan bagaimana caranya tuh dan anggapan saya bahwasannya IC yang nomor dua IC yang tengah ini dia rusak pemirsa karena dia dibolak-balik itu bocor kita ambil kita gunakan acuan yang IC kaki nomor satu itu kita kasih positif sedangkan kalau misalnya kita balik dia masih nyambung juga berarti sudah rusak lah karena sudah dipastikan kalau misalnya bolak-balik itu pasti rusak kecuali resistor ya kecuali kalau di dalam IC ini memang mengandung resistor gitu bolak-balik mungkin bisa untuk memastikannya kita pastikan lagi dengan menggunakan IC yang satu lagi kalau misalnya kita balik kita bolak-balik dia mau nyambung apa enggak nah kalau misalnya enggak berarti dia masih bagus kalau misalnya dibolak-balik itu bocor juga rusak dah teman mirsa kita ulangi lagi mengecek IC yang nomor satu tuh IC nomor satu dan IC nomor tiga masih dalam keadaan yang baik dan IC nomor dua aja yang rusak pemirsa lalu apa langkah selanjutnya langkah selanjutnya kita membuat kopi dan mengambil cemilan kalau misalnya pemirsa diperokok alihisap nah sambil ngerokok deh pemirsa karena enggak asik kalau misalnya enggak service enggak sambil ngemil atau atau ngerokok pemirsa nah ini sebelum saya membuat kopi pemirsa eh ya sebelum saya membuat kopi saya tadi bagi ke toko komponen dan saya membeli IC nya pemirsa IC power TDA 20 30 yang kakinya ada 5 karena IC TDA 20 30 memang kakinya 5 kalau 6 berarti bukan TDA 20 30 begitu pemirsa kita cek kakinya tuh supaya pemirsa bisa ngelihat lampu avometernya pemirsa bisa lihat tuh kan kalau diginiin nyala kalau diginiin enggak kalau diginiin nyala kalau diginiin enggak gitu-gitu gitu-gitu pemirsa dan ternyata dan ternyata kayak lagunya kris patih gitu pemirsa kok sanggup mengurung rasaku terus kita tinggalkan lagu kris patih karena dulu mau jadi anak band tapi enggak jadi gagal maklumlah pemirsa cita-cita masih kecil terus akhirnya ternyata ilmu itu lebih condong ke ilmu elektronik akhirnya saya tekuni dah ilmu elektronik dan ternyata saya mendapatkan rezeki saya mendapatkan rezeki dari sini pemirsa tuh ternyata dah masih dalam keadaan bagus IC nomor 1 masih dalam keadaan baik dan IC nomor 3 masih dalam keadaan baik dan IC nomor 2 dalam keadaan rusak berarti kita hanya akan mengganti 1 IC ternyata dari 3 IC ini hanya 1 IC yang rusak gitu deh kemudian ini saya membeli IC eh membeli IC membeli elko elko yang berukuran 2,2 mikro farad 50 volt untuk menggantikan elko 4,7 mikro farad 50 volt yang saya paksa untuk mengganti elko 2,2 mikro farad 50 volt yang rusak sebelumnya dan ternyata setelah saya ganti elko ternyata masih belum baik akhirnya saya belikan elko yang kapasitas apa ya kapasitas mikro farad nya itu sama dan voltage nya sama elko nya ada di sini nih pemirsa nih di tengah-tengah soket ini elko ini akan kita lepas kemudian kita ganti dengan elko yang baru inget masang elko nya jangan sampai terbalik karena kalau misalnya terbalik gak apa-apa sih sebetulnya tapi bisa jadi meledak pemirsa iyalah meledak tapi gimana ya meledak atau enggak ya meledak atau enggak itu gak tentu pemirsa soalnya elko itu bisa dialiri arus AC elko yang memiliki polaritas itu bisa dialiri arus AC kalau gak percaya jangan dicoba pemirsa kalau belum tahu resikonya saya pun juga males mau coba-coba tapi kata guru saya dulu kayak gitu nah apa nih kita sedot kaki elko nya pemirsa kita sedot timah yang nempel di kaki elko nya kemudian kita cabut elko nya kalau nyopot kalau nyopot elko mah gampang pemirsa kakinya cuma 2 tapi kalau nyopot AC yang kakinya lebih dari 3 susah apalagi kalau misalnya mata soldernya pemirsa itu kurang bagus dan atraktor nya atraktor murah seperti yang saya gunakan di video ini gitu yang saya gunakan di video ini atraktor nya memang murah tapi bagi saya atraktor ini sudah cukup sudah lebih dari cukup untuk memperbaiki peralatan elektronik pemirsa karena kadang-kadang komponen itu susah ditarik dengan tangan karena sempit susah jari kita untuk masuk congkel pakai obeng juga gak apa-apa pemirsa yang penting jangan sampai merusak jalur PCB dan komponen-komponen yang lain dan hal ini tidak bisa dilakukan saat pemirsa saat teman-teman yang lagi duduk di bangku STM terus praktek bisa dapat nilai jelek kalau dulu sih kayak gitu pemirsa tapi kalau sekarang gak tahu ya kita langsung kita pasin polaritasnya yang negatif kita taruh di negatif yang positif kita taruh di positif pemirsa dan kita agak bengkokkan sedikit kemudian solder yang masih panas tadi langsung kita ambil dan kita ambil timah juga langsung kita solder elko ini supaya setidak-tidaknya meskipun penyakit utamanya ini bukan pada elko tapi setidak-tidaknya elko ini akan memberikan efek yang bisa jadi efek domino elko rusak resistor bisa rusak IC bisa rusak dan yang lain-lain bisa rusak daripada brabe mending ganti aja pemirsa elko nya gitu jadi kalau misalnya kita itu memperbaiki sesuatu kalau bisa semuanya kita perbaiki jangan cuma yang rusak itu aja kita perbaiki karena yang rusak itu pasti ada penyebabnya penyebabnya itu harus kita bersihkan juga pemirsa itu pemirsa kata teknisi yang pernah mengajarkan saya tentang ilmu-ilmu elektronik atau ilmu-ilmu sosial lainnya atau ilmu-ilmu umum yang lainnya yang biasa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari baiklah ya buat pemirsa yang belum subscribe belum like belum komen pemirsa bisa klik tombol subscribe tombol like jempol ke atas dan komentar di akhir video dan kalau misalnya pemirsa bisa menyukai video ini pemirsa bisa membagikannya ke teman-teman pemirsa bisa dibagikan lewat whatsapp lewat lewat instagram mungkin bisa dibagikan lewat facebook dan lain-lain terserah pemirsa terus apalagi ini yang saya kerjakan saya memasang memasang IC pemirsa IC yang dicek tadi masih dalam keadaan bagus dan kita membeli IC satu buah yang masih dalam keadaan yang jelas masih dalam keadaan bagus juga kita pasang bareng-bareng pemirsa ketiga IC ini kita pasang ketiga IC ini kita pasang ketiga IC ini kita pasang karena pendinginnya ini mengganggu saya dalam memasukkan IC ke dalam lubang-lubang kaki yang sudah disediakan di PCB pemirsa akhirnya pendinginnya saya lepas kemudian saya pasang lagi terus saya masukin skrupnya dan saya putar dengan obeng supaya dia rapat tidak bergeser kemudian saya balik PCB nya setelah itu kemudian saya langsung menyoldir seluruh kaki-kaki dari IC TDA2030 ini pemirsa sebetulnya pemirsa rangkaian power yang seperti ini yang terletak di dalam box sebetulnya sangat sangat rentan rusak karena dia memang tidak ada udara masuk pemirsa karena memang tempatnya itu pengap gimana mau dingin dikasih pendingin segede apapun ini masih tetap saja panas kecuali kalau misalnya kita mau untuk memodifikasinya kita lepas power ini ini kita lepas ya kita lepas powernya aja juga bisa kemudian kita taruh luar dan kita kasih pendingin kemudian pendingin itu kita semprot juga dengan kita hembuskan angin melalui fan komputer pemirsa kita belikan fan komputer kemudian langsung kita kasih listrik 12 volt kita kita kipasin dia supaya dia dingin itu pasti patent dia kuat banget pasti tahan lama pemirsa kalau bisa seluruh komponen juga taruh luar deh supaya dingin dia kalau bisa semuanya dikipasin pemirsa jangan lupa yang udah bikin kopi sambil diseruput kopinya yang udah bikin teh diseruput tehnya yang udah beli cemilan sambil ngemil yang udah beli rokok nah buat pemirsa yang ahli ahli hisap silahkan menghisap rokoknya masing-masing untuk yang perokok untuk yang gak perokok gak usah ngorokok pemirsa dan saya tidak merekomendasikan untuk pemirsa melakukan hal itu daripada berabi nanti jadi pemirsa kita pasin dulu rapet enggaknya dan kaki-kakinya ini harus tersolder dengan rapi kalau bisa tuh masuknya kaki ke PCB itu pas gitu pemirsa gak terlalu kurang dan gak terlalu berlebihan karena takutnya bisa core slide atau lost contact pemirsa jangan lupa juga ya kalau misalnya mau nyolder pemirsa juga harus mempertimbangkan timah yang pemirsa pakai gak semua timah yang dijual di toko elektronik itu berkualitas baik pemirsa berkualitas bagus karena memang setiap timah itu diperuntukkan untuk kebutuhan masing-masing untuk melakukan penyolderan di kaki-kaki komponen saya memilih timah itu yang berwarna yang warnanya sama sama-sama silver cuman biasanya dia lebih menggilap pemirsa dan harganya bisa jadi lebih mahal daripada daripada timah yang sama-sama silver juga jelas tapi dia tuh tidak menggilap dia agak-agak kabut gitu nah itu kalau menurut saya sih gak bagus kalau dipakai buat nyolder lelehnya lama pemirsa kalau yang menggilap ini lelehnya cepat gitu dengan kualitas solder yang kurang baik pun dia masih bisa bekerja dengan baik speaker ini lumayan kalau misalnya ditaruh di kamar dan untuk menemani pemirsa mengerjakan tugas-tugas makalah kampus mengerjakan setiap studi-studi yang pemirsa lakukan di dunia akademis atau lagi bikin skripsi mungkin pemirsa sambil dengerin musik kalau misalnya gak terganggu mengarang bebasnya dan bisa dibuat nonton film-film kesukaan pemirsa dia itu berkualitas seperti home theater pemirsa suaranya keren gak rugi deh dengan speaker yang kecil tapi kualitasnya lumayan setelah kita pastikan solderannya bagus pemirsa langsung aja kita tutup langsung aja kita tutup gak usah dibaut dulu gak usah diskrup dulu terus kita coba pemirsa speakernya oke gak dia pemirsa pemirsa nyeholdernya ini emang agak lama karena kita harus hati-hati dan kalau misalnya nyeholdernya cepet-cepet itu kayaknya kejar waktu banget kayaknya kerjaan itu masih numpuk banyak tapi kalau misalnya kerjaan udah pada siap udah pada selesai semua ya ada kerjaan satu agak dilama-lamain juga gak apa-apa gak apa-apa pemirsa agak santai-santai gitu nah langsung aja kita tes gimana hasilnya diem dulu saya diem dulu гу klik k nah lu pemirsa setelah saya ganti IC nya saya heran kok masih berdengung ya apa yang salah nih ternyata setelah saya buka ada satu kaki IC itu yang belum tersolder pemirsa sampai ketinggalan Tuhan Aduh langsung deh se-solder pemirsa bisa satu kaki IC itu ketinggalan gitu Hai ternyata kalau misal satu kaki IC itu enggak terpasang di Malaysia berdengung pemirsa Pak saya baru tahu nih dapat ilmu baru pemirsa pemirsa ilmu ini saya bagikan buat pemirsa yang seneng dapat ilmu baru klik tombol like kalau misalnya pengen klik kalau misalnya pengen klik nggak apa-apa pemirsa tapi berbuat baik itu bagimu di dunia maya itu balesannya pasti surga pemirsa langsung saya solder kakinya saya pasang lagi ada enggak masalahnya pemirsa Hai dan saya musik mungkin masih ngerasa nggak yakin sama satu IC ini kayaknya kakinya kurang dalam nancepnya terus soldernya tuh kayaknya kurang kuat Hai solder ulang deh akhirnya saya ambil di dorong-dorong gitu supaya kakinya masuk dan di solder ulang pemirsa supaya gigitnya tuh kena enak banget gitu setelah selesai semua masukin mesinnya ke dalam rangkaian eh ke dalam box Hai pasang ternyata masih berdengung pemirsa Aduh Hai nah saya buka lagi pemirsa saya penasaran nih saya kok apa saya salah masang IC ya kayaknya IC yang satu buah itu kan rusak pemirsa Hai eh merupanya IC yang rusak itu malah dipasang lagi jadi IC yang masih bagus itu malah saya taruh enggak saya pasang pantesan masih berdengung begitu saya cek dengan avometer ternyata IC ini rusak IC yang saya pasang di PCB ini rusak pemirsa Hai terus akhirnya saya melihat ada IC di luar ada deketang gitu deket kayu itu terus saya kemana ya atau di sekitar saya sini ada satu IC saya cek loh kok masih dalam keadaan dan bagus rupanya saya salah pasang IC pemirsa ternyata IC yang saya pasang itu rusak jadi saya pasang isinya eh Alhamdulillah akhirnya sembuh pemirsa tapi masih ada satu persoalan lagi pemirsa Hai segitu saya sudah seneng sudah hidup speakernya dan suaranya juga suaranya pun keren tapi kalau di waktu saya colokin tribelnya kan ada dua pemirsa ada L sama R yang satu sisi yang sebelah L ternyata waktu dicolokin tribel tribelnya itu kan bisa dicolokin bisa dicolokin bisa dicolokin bisa dicabut gitu ternyata waktu saya colokin tribelnya eh berdengung pemirsa waduh saya langsung enggak pikir panjang mungkin satu kaki IC lagi ini memang rusak untuk keseluruhan ice 3 IC ini masih dalam keadaan bagus tapi satu IC itu tengah mati pemirsa ya langsung aja saya beliin keesokan harinya langsung saya belikan atau hari ini langsung saya belikan IC baru TDA 2030 langsung aja saya pasang di tempat yang saya rasa mencurigakan di tempat yang berhubungan dengan output L pemirsa waktu saya urutkan ternyata output L ternyata output L ini ada pada kaki IC yang bagian terakhir yang paling terakhir oh disitu gitu menurut saya oh gitu di oh ternyata disitu gitu dalam hati saya jadi Hai langsung aja saya belikan saya beliin IC saya pasang pemirsa Hai masih dalam Hai situasi dan kondisi yang sangat hati-hati dalam menyolder IC karena gampang yang rusak Hai kalau rusak terus enggak balik modal pemirsa Hai setelah kakinya tersolder dengan rapi Hai baru Hai dicolokin lagi dimasukin lagi ke boxnya di scrub yang kuat kalau misalnya udah yakin bagus gitu baru di setel musik masukin musik-musik kesukaan pemirsa atau kesukaan saya di video ini Hai untuk melihat bahasnya biasanya saya menyetel musik-musik trance atau Hai tapi enggak pemirsa yang paling pertama saya setel itu biasanya musik dangdut karena musik dangdut itu bisa untuk melihat Hai bagusnya bas atau tribal Hai setel pakai musik dangdut pasti ketahuan pemirsa bagus atau enggaknya speaker itu terlepas dari pemirsa itu gengsi atau tidak dengan musik dangdut suka atau tidak dengan musik dangdut Hai tapi memang musik dangdut itu musiknya musik yang Indonesia kali musik yang Indonesia sekali Hai coba kalau misalnya ada resepsi pernikahan terus nyetelnya nyetel musik-musik pop nggak seru itu pemirsa coba kalau nyetel musik dangdut keren itu yang pokoknya kayak gitu deh jadi kalau nyetel musik dangdut keren gitu Hai untuk yang seneng gitu ya enggak seneng ya enggak keren karena saya rasa udah bagus banget Hai karena saya rasa udah bagus banget IC yang dipasang ini Hai langsung aja deh saya ambil skrupnya saya langsung pasang seluruh seluruh skrupnya pemirsa dan selangsung saya saya nyelakan komputer tuh pemirsa bisa melihat sendiri hasil suaranya gedegam-gedegum Ah ini ini baru pemirsa bisa lihat gedegam-gedegumnya setelah tribulinya di pasang Hai wah normal pemirsa hai 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 eh belum dicologin ke udah normal belum belum ini ada Jack pemirsa ada Jack audio audio in ya langsung kita coba gini komputer Hai tagak putar-putar dikit karena memang Jack ini biasanya kualitasnya enggak bagus jadi kita harus dari posisi yang pas langsung kita coba pemirsa Bagaimana kah suaranya dan ternyata kita suaranya bagus pemirsa bassnya pun enak keren gedegum gedegum dan tribulnya pun ciss-ciss-ciss-ciss dan siap untuk ditaruh di kamar untuk ditaruh di ruang manapun di dalam rumah kita dan siap menemani kita untuk mendengarkan musik-musik yang paling kita sukai kalau misalnya musik di dalam video ini agak samar-samar pemirsa itu memang sengaja dibegitukan supaya enggak kena teguran dari YouTube biar enggak kena copyright karena sekarang ini apa-apa ada tuntutan apa-apa ada tuntutan repot pemirsa nah pokoknya udah kasih kasih dua jempol ini pokoknya keren kali jadi kalau pemirsa mempunyai persoalan yang sama dengan speaker-speaker yang seperti ini cara memperbaikinya kurang lebih seperti apa yang sudah saya lakukan pemirsa Baiklah ya pemirsa terlebih dan kurang di video ini terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk subscribe like dan komen sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye bye pemirsa bye 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 ya pemirsa sampai jumpa selamat menikmati